hasil umpan ala kadarnya ya menggunakan hanyiran ikan sapu-sapu dan esen naga halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tomarkin facing seperti biasa ya saya akan berbagi ke rial kacikan umpan ikan mas ya kali ini saya tidak menggunakan ikan munjair ya tapi menggunakan ikan sapu-sapu ya atau daging sapu-sapu ini daging sapu-sapu ini kita ambil satu aja ya dua lagi nah untuk pengolahannya ini bisa apa nanti kita bakar dulu setelah dibakar terus kita rebus ya ini ya setelah direbus langsung kita bisa pakai dicampurkan dengan bahan umpan yang lainnya setelah terpisahkannya daging sama dirinya kulitnya ini adalah proses pengukusan ya pengukusan daging ikan sapu-sapunya ini seperti ini kukus atau direbus juga boleh tunggu sekitar 10 menit atau 15 15 menit ya sampai kira-kira berguna udah lunak daging oke inilah ikan sapu-sapu yang tadi ya yang setelah di kukus atau direbus ya ini kebetulan tadi ada telurnya ini nih kulit dagingnya kayak begini agak merah-merah nih nah ini telurnya nah dibawah ini pakai ini bagus nih telurnya ini ini kalau karena ikannya apa ukuran ikannya berapa ini mas ikannya kilo kilo tiga sekarang ya jadi nanti dipakai tambahan ya ini hangiran deho setengah aja eh setengah sendok ini saya pakainya karena saya butuh minyaknya ini ya Nah untuk umpan apa daging sapu-sapu ini bisa divariasikan ya bisa menggunakan umpan jadi merek lainnya lu bisa pakai bondon akan ikin dan yang lain-lainnya untuk yang sekarang saya mencukup pakai Pak ikin ini ya yang sudah saya rebus nanti lain kali saya bikin yang dadakannya versi dadakannya ini juga dadakan cuman Pak ikin saya rebus dulu tadi biar pengadukannya enggak enak nah ini ternyata telurnya ini jelas ya untuk ukuran ikan yang agak kecil sekilo lima sekilo empat bisa kita tambahkan nih di sini ya dehoya atau sandel kalau ikan sapu-sapunya gede cukup pakai sapu-sapu aja satu ekor ya kan sapu-sapu ini alternatif mengganti ikan kerapu ya sekarang sudah nggak zaman pakai kerapu lagi ini ya kalau pakai ikan sapu-sapu ini ikan mau ngapain pakai kerapu di mana di depan ya Hai 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 Wow untuk anda yang belum dukung atau belum subscribe, silahkan subscribe ya tombol.. eh.. tombol.. channel ada margin facing dan jika rasa anda ini video ini bermanfaat silahkan di share ya jika kurang menarik, nggak usah di subscribe, nggak apa-apa lah, tonton aja lah tidak usah ditambah apa-apa lagi ya, ini cukup aja, tinggal tambah pengeras pengeras pakai kinoin ini, kino tawar atau kristal jangan ku atri ya, setiap umpan yang saya share di video di youtube itu umpan yang sudah dites ya, insya Allah ini hasilnya cukup bagus walaupun tidak ada video pembuktian ya, mandiri aja dulu mas ini orang ngengating saing ini, ganggu aja untuk kali ini, saya pakai esen Nagasari ya, ini ini produksi dari Red Babon ini ya, Red Babon versi mini ini ya kalau yang ukuran betul gedenya ada, yang ukuran.. soalan gede sih 10 mili ya, eh jelas, 25 mili ini tidak ada kata ode ya, ini aroma Nagasari ini ya cukup, 5 TTS, wih Nagasari, buah naga ini ya buah cius ini di belabon biasa tarasun biasa tarasun biasa tarasun ikan Jok apa gimana ya ini enggak tahu lah ini yang pastinya ikan suka ya karena jika umpan nyemplung air itu tiga kali lebih cepat eh gilaan eh apa itu namanya lah lebih terangsang ikan ya nantinya ini cepat ketemu umpan tiga kali lebih cepat ketemu sama ikan nah terakhir tinggal tambahkan keroto ya keroto disini saya tadi beli berapa ini 20.000 keroto seadanya ya seikhlasnya semampunya karena disini tidak mentargetkan keroto itu ya tapi kalau lebih banyak lebih bagus ya kebetulan disini ikannya tidak minta keroto cuman saya pengertian jauh ayam mengesah rumah nanya ingin menemukan bau nama ih sok gue sih tadi nya kurang ngomong jauh ayam menemukan bau nambah ya ya masukkan keroto ya keroto direndam dulu kalau bisa aduh kemasa utik membewa ya deh inilah kalau punya keroto dijual kayak gini jadinya jauh ayam menemukan bau nambah ya nggak usah ini cepokin hitam Umpan ini bukan kawan, musuh saya ini bukan kawan, susah ini Umpannya pakai, Umpannya ini sambil ada jarum coklat, aduh iklan akhirnya, iklan ada jarum coklat, kalau saya mah Rokoknya jemping, berat, Rokok tua itu jarum coklat, untuk esen red babon sendiri ya dari Nagasari, ini tidak ada OD nya ya, cocok dipadukan dengan Umpan apapun, Umpan jadi yang lainnya, ini yang baru datang, ya salah ini, ada keserahan ini, oke inilah tutorial cikan Umpan Ikan Mas dari saya, versi pakai Umpan, ikan sapu-sapu ya, ikan sapu-sapu pengganti ikan kerapu ya, jadi nggak usah pakai kerapu, ataupun sapuan, untuk ikan sapu-sapu ini, bisa dipadukan dengan Umpan yang lainnya, merek yang lainnya ya, dari Pak Ikin, Pak Atang, dan Bondon ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam sukses, salam setrek, salam satu hobi, salam juara menangkung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.